Rido Ferrari didorong abroad oleh manajer timnas dan berpotensi hengkang dari Persija. Supporter Persija Jakarta, The Jackmania tampaknya harus rela jika dua idola mereka, Rizky Rido dan Muhammad Ferrari hengkang. Hal itu karena keduanya didorong untuk abroad alias berkarir di luar negeri. Rido Ferrari adalah manajer timnas Indonesia, Sumarji yang meminta Rizky Rido dan Muhammad Ferrari untuk abroad. Saya sangat setuju dan saya benar-benar sangat mendorong pemain kita itu bermain di luar. Saya berulang kali menyampaikan ke Rido, Ferrari, ungkapnya. Bahkan, Sumarji dan pihaknya siap mencarikan agen pemain untuk Rizky Rido dan Muhammad Ferrari untuk abroad. Saya katakan, Rido kenapa kamu nggak main di luar, kamu bisa main di Eropa, tinggal kita ngomong saja nanti kan bisalah mencari agen yang bisa mencarikan kamu klub di luar, tegas Sumarji. Di lain sisi, setiap klub Liga 1 biasanya sangat mendukung pemainnya untuk bermain di luar negeri. Seperti yang dilakukan Persebaya Surabaya terhadap Marcelino Ferdinand dan PSIS Semarang terhadap Pratama Arhan. Lantas, bagaimana dengan Persija Jakarta? Belum diketahui, apa yang akan dilakukan atau respons yang bakal diberikan Persija Jakarta apabila Rizky Rido atau Muhammad Ferrari ingin abroad ke luar negeri. Juru Taktik Asal Brasil Umbar Kode Kepersija Sosok Carlos Pena berpotensi digantikan oleh Juru Taktik Asal Brasil yang kepergok menebar kode Kepersija Jakarta di pertengahan musim 2024-2025 ini. Sosok pelatih tersebut adalah mantan Juru Taktik Persija Jakarta di medio 2020 silam, yakni Sergio Farias. Lewat Instagram pribadinya at SergioFarias92 pada minggu, tanggal 6 Oktober tahun 2024, tampak Sergio Farias mengunggah lagi momennya saat melatih Persija Jakarta di Liga 1 2020 lalu. Tanpa keterangan, Sergio Farias membagikan lagi momennya saat masih berada di Persija Jakarta. Bersama tim kepelatihannya, Sergio Farias tampak memberi instruksi kepada pemain-pemain Persija Jakarta kala itu seperti Marco Simic, Rico Simanjung Tak, hingga Ryuji Utomo. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 kala itu yang membuat kompetisi terhenti, maka abis juga kebersamaan Persija Jakarta dengan Sergio Farias. Melihat kode dari Sergio Farias yang telah diutarakan, bagaimana peluang Persija Jakarta menggandeng lagi sang mantan? Melirik dari transfer mak, Sergio Farias saat ini tengah menganggur tanpa klub setelah terakhir kali melatih Kasma SC. Terpantau, Sergio Farias sudah setahun lebih tanpa klub, sehingga peluang Persija Jakarta untuk mendatangkan ex-juru taktik pohang Steelers tersebut tengah terbuka lebar. Terima kasih telah menonton!